tapi kan pasti pas nge-upload konten tersebut ada warganet netizen tuh yang ngehujat kayak berbagai lo dikontenin kan sama aja Rian nih nah itu gimana apa-apa kamu nih pas awal-awal dapet hujatan kayak gitu ini pertanyaan bagus ya Mbak dan Masya Allah tabarakalohnya di komen aku gak ada yang menghujat cuman ada beberapa followers aku yang mengikuti apa yang aku lakukan terus mereka dihujat sama tetangga-tetangganya nih terus dia komen di kolom komen aku aku dikatain sok kaya lah sok gini-gini terus menurut aku Mbak dalam agama yang aku percaya kita bersedekah itu ada dua cara Mbak terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi which is dua-duanya ini baik gak ada yang salah gak ada yang benar semuanya baik dan Fani memilih untuk terang-terangan karena Fani memang pengen membuat TikTok ini menjadi media dakwah dan syiar siapa tahu Mbak orang yang melihat ini bisa membagi sedikit rezeki dari kelebihan yang mereka dapat untuk orang lain sebungkus dua bungkus kalau misalnya lebih banyak yang membantu kan yang lebih banyak yang terbantu juga dan itu kan ya enak aja gitu Mbak dilihatnya terus memang niatnya juga kita kembali ke niat lagi ya Fani selalu kalau sebelum posting ya Allah terimalah amal jariah Fani hari ini semoga engkau bales dengan kebaikan setelahnya dan juga semoga TikTok dan Instagram bisa menjadi media dakwah dan syiar udah selepas itu mau manusia siapapun mau hujan aku gak peduli Mbak karena kan aku ekspektasinya sama balasannya Tuhan komennya Tuhan bukan komennya netizen something like this aku mau tanya juga nih kan kayaknya aku lihat di TikTok Kak Fani Kak Fani juga open donasi juga nih bisa-bisa untuk netizen sampai saat ini masih jalan alhamdulillah masih jalan jadi pada saat itu tim kita bisa ngubungin aku Mbak untuk Kak ada kekhawatiran apa nih yang bisa kita bantu gitu jujur lah aku gak punya kekhawatiran aku bilang kayak gitu tapi kan kakak buka donasi nih iya aku kalau mau buka pakai rekening pribadi juga gak enak ya Mbak takut uang kepake dan juga gak nyaman aja gitu terus ya itu kak gak apa-apa kita bantu kita bukakan account terus buat kakak gini-gini akhirnya dibukakan atas nama Fani Kondo berbagi udah terkumpul 14 juta Mbak alhamdulillah targetnya 50 juta kalau itu sudah terkumpul Fani akan ada dua pilihan nanti akan aku belanjarkan uangnya terus aku kasih tau detailnya di video tiktok atau aku belanjakan terus aku kasihkan ke kalau Mbak tau ada rumah teduh itu di bawah naungan istrinya Ustaz Tanah Taki nah disitu tuh banyak orang yang fakir miskin sakit Mbak dan mereka tuh kayak butuh kayak makan gitu jadi kayaknya bisa diantar kesana juga gitu banyak sih pilihan Mbak kalau untuk penyalurannya ya gitu tadi emang saat ini masih jalan dan kalau udah 50 juta baru bisa dicairkan dan didonasi gitu ya Kak ya soalnya kan kalau besarnya tuh lumayan enak gitu maksudnya gak kecil-kecil incret-incret bahasa Indonesia nya apa ya sedikit-sedikit lah ya sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati